Yuhuuu Sekarang kita mau makan nasi gandul dan tahu gimbal khas pati nih Penasaran kan kayak gimana? Pertama, sendok nasi ke atas piring yang beralas daun pisang Lalu dikasih potongan daging sapi yang sudah dimasak Baru deh dikasih siraman kuah gandulnya Tidak lupa ditaburin bawang goreng biar makin sedap For your information nih guys Makan nasi gandul tuh cocok banget loh Pakai tempe goreng Oh my guys Selain nasi gandul, disini juga terkenal dengan tahu gimbalnya Kira-kira tahu gimbal itu apaan ya? Tahu gimbal itu terdiri dari telur dan potongan tahu yang digoreng Setelah mateng, dipotong-potong Potongan peye udang Lalu dikasih sayur ko dan toge guys Dan disiram dengan bubuk kacang Yang terakhir ditaburi bawang goreng dan daun seledri Duh gusti Penampakannya bikin lapar banget kan? Sekarang kita di nasi gandul buhendang Tepatnya di daerah pesangerahan Jakarta Barat Guys, hari ini nasi gandulnya tuh aromanya udah menyeruak Di segala penjuru hidung ya guys Aduh Kemudian disini juga ada menu namanya Pahu gimbal Jadi kalau habis makan ini rambutnya Langsung gimbal Kemudian ini juga spesial banget Kenapa kita bisa sampai taruh disini Karena tempe goreng ini Justru adalah kunci dari segala hal Dari segala kenikmatan ini Karena because why kenapa? Karena ini tuh tempenya beda di tempe yang lain Ini tuh kering banget Kering banget guys Dan dia udah dibalurin sama bumbu-bumbunya Begitu digoreng langsung menyatu dengan tempenya Cobain dulu ya guys Bang, kita coba nasi gandul Kalau aku makan nasi gandul Biasanya tempenya aku patah-patahin kayak gini Kalau aku bang Aku pengen ngembalikan pakai setelur asinnya ya Keluar asin juga enak tuh pasti Coba dulu ya Nasi gandulnya dulu ya Yuk kita cobain ya Nasi gandul khas Bu Endang Nyam, 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 nyam Pas mendarat di mulut Rasa nasi gandul dan dagingnya Serasa mengguncangkan mulut Ances guys Makan nasi gandul kayak gini Serasa kayak lagi jalan-jalan di pati Aduh Busti Gimana Ces rasanya? Mas Dimas Iya Ini rasanya kayak apa coba? Kayak apa coba? Saat kita liburan ke rumah nenek Ke rumah nenek Pagi tiduran Tiduran Tiba-tiba hujan Hujan Genting bocor Bocor Mengenai muka kita Lalu Terkejut Kita langsung ya kan Gimana terkejut Wauw Ini enak banget guys Aduh aku pernah kali ini ngebalik dan ini tuh Endol Enak kan? Lebih mirip ke tongseng atau kerawon Lebih mirip ke tongseng atau kerawon? Ini tuh lebih-lebih kerawon ya Bener Guli kerawon Iya Aduh enak banget ya ampun aku gak bisa ngomong apa-apa lagi Enak banget ya Dagingnya itu empuk Empuk kan? Empuk banget Terus bawang gorengnya juga enak Bawang gorengnya Ini semuanya bumbunya pas Jadi kalau kalian mau cobain Wajib cobain Dan kadang-kadang ya guys Kita kan sering banget ngeliput makanan-makanan yang banyak banget Rempah-rempah kayak rasa Kadang-kadang kita pengen juga cobain makanan-makanan yang simple rasanya Dan ini adalah contoh makanan yang rasanya simple tapi tetap membugah selera Bener banget guys Jadi kalau di rumah mau coba bikin nasi gandul Alat teman-teman bikin lapar Jangan lupa ngepost Tag di kita At BikinLapertransit Bumbunya enak banget Terus dia tuh si bumbu kacangnya gak terlalu halus banget Ini masih berasa banget aromanya Iya Dan juga di dalam sini Itu yang membedakan tahu gimbal dan tahu telur adalah Kalau tahu gimbal dia tuh ada rempeye udangnya Nih guys Aduh guys Bumbu kacang yang dicampur dengan tahu gimbal ini Dan temen-temennya Emang bikin lagi banget Manis dan gurinya pas di mulut Guys Ini gak ala-ala ya terlihat Abis Gimana guys Selama setengah jam ngeliatin kita makan Pasti bikin lapar kan Karena bikin lapar Akan menemani kalian semua Dengan makanan-makanan Yang akan menggoncangkan perut kalian Bikin lapar Laper terus Ruuuus Terima kasih telah menonton!